Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Penyelenggaraan kompetisi Liga 2 2021 memasuki pekan ke-8 Para pecinta Liga 2 tentu sudah tidak sabar menantikan klub kesayangan mereka tampil pada pertandingan lanjutan Liga 2 Dilansir dari laman resmi Liga Indonesia Baru Pada pekan ke-8, Liga 2 akan menyajikan sejumlah pertandingan syarat gengsi di tiap grup Untuk laga pembuka Ada laga duel antara PSC SC Lajab vs Hisbulwatan FC Pada Senin 15 November 2021 pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Berada di grup C PSC SC Lajab membutuhkan tambahan 3 poin untuk menjaga asal lolos ke babak 8 besar Liga 2 Untuk saat ini PSC SC Lajab berstatus sebagai runner-up grup dengan koleksi 11 poin Kemenangan atas Hisbulwatan FC tentu memudahkan mereka untuk terus bersaing dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya Lalu ada juga laga antara Persis Solo vs PSIM Yogyakarta pada malam harinya Bermain di Stadion Manahan Solo Persis Solo tentu menargetkan kemenangan pada duel nanti Bukan tanpa alasan Persis Solo berstatus sebagai juara grup C Dari 7 laga yang telah dimainkan Mereka belum terkalahkan dan berhasil mengoleksi 15 poin Untuk keesokan harinya pada selasa 16 November 2021 Liga 2 Indonesia akan menyajikan duel hidup mati antara Semen Padang vs PSMS Medan Berada di grup A Semen Padang dan PSMS Medan sama-sama membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke babak 8 besar Dapat dipastikan jika duel syarat gengsi antara kedua tim bakal berlangsung sengit Sementara itu pertandingan di grup B akan mempertemukan Perserang-serang vs Ranch Legon FC Pada laga ini juga diprediksi akan berlangsung seru Pasalnya Perserang baru saja memberikan Martapura Dewa United pada pekan sebelumnya Tambahan 3 poin dari Martapura Dewa United memberikan peluang kepada Perserang-serang Untuk tetap bersaing merebut tiket ke-8 besar Liga 2 Sedangkan Ranch Legon FC sebagai runner-up grup B tentu tak ingin menjadi korban Perserang berikutnya Apalagi klub milik Rafi Ahmad itu baru saja mendatangkan pemain baru bernama Rahmat Nermawan Sebagai mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat tentu diberikan tanggung jawab besar untuk membawa Ranch Legon FC lolos ke babak 8 besar Sinyal kembalinya Coach Imran Ahumaruri ke PSIS Semarang semakin menguat Kabar gembira ini setelah komisaris PSIS Semarang Junianto membagikan ucapan selamat ulang tahun Dalam story Instagram resminya Dalam ucapannya Junianto meminta bantuan Coach Imran untuk turut membantu membesarkan PSIS Semarang Junianto awalnya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Imran Dan mendoakan agar senantiasa panjang umur dan juga sehat selalu Kemudian tak lupa Junianto meminta Imran untuk membantunya dalam memperbesarkan PSIS Semarang Dalam unggahannya Imran Ahumaruri Junianto mengaku bahwa Imran merupakan pelatih kesayangannya dan sama-sama memiliki sifat yang tegang ketika melihat timnya bertanding Kemudian tak hanya itu, manajemen PSIS Semarang juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Imran melalui akun Instagram at PSIS Official Dalam kolom komentar Instagram PSIS Semarang tersebut dipenuhi dengan respon netizen Beberapa orang turut mendoakan yang terbaik untuk PSIS Semarang dan juga Imran Ahumaruri Namun ada pula sejumlah netizen lainnya meminta Imran Ahumaruri untuk kembali bersama PSIS Semarang Dari ratusan komentar yang ada, Imran Ahumaruri juga menanggapi unggahan admin at PSIS Official Hanya dengan dua emotikon berbentuk hati berwarna biru Hingga saat ini ucapan selamat ulang tahun kepada Imran sudah disukai lebih dari 13.000 netizen dan mendapatkan ratusan komentar Coach Imran Ahumaruri diketahui menjadi karteker PSIS Semarang di BRI Liga 1 seri pertama Karena pelatih kepala tim berjulukan Laskar Mahe Sejenar, Dragan Jukanovic pulang ke negaranya Sepanjang perhelatan, Imran Ahumaruri turut andil mengantarkan Laskar Mahe Sejenar dalam meraih kemenangan Bahkan bersamanya PSIS Semarang pernah duduk di punca klasmen sementara BRI Liga 1 Kemudian tak hanya itu, Imran Ahumaruri juga pernah dinobatkan sebagai best coach in the month bulan September 2021 lalu Sebagai mana diketahui, Imran telah mengundurkan diri dari PSIS Semarang pada beberapa waktu lalu Dimana hari ini genap berusia 43 tahun Terima kasih telah menonton